Assalamualaikum bunda Di video kali ini aku mau sharing resep bubur sup telur wortel Untuk bayi usia 8 bulan ke atas Rasanya enak banget loh bun dan sama sekali tidak bau amis Oke langsung aja kita lihat cara pembuatannya yuk Tapi bagi bunda yang belum subscribe, subscribe dulu Agar bunda mendapatkan resep dan tips seputar MPAC lainnya dari kami Happy watching Nah di video kali ini aku menggunakan perlengkapan makan bayi dari Lestibani ya Di dalam satu set ini udah lengkap banget Karena di dalamnya udah ada tempat minum, kiring, mangkok, sendok dan lainnya Bahannya itu anti pecah karena terbuat dari plastik food grade polipropilen Dan juga bahannya sudah BPA free dan terdaftar di kementerian kesehatan Jadi ini aman banget dan cocok untuk bayi ya Ini juga memiliki banyak variasi dan warna lainnya bun Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di description box ya Oke sekarang kita kembali ke pembahasan Untuk bahannya yaitu 1 butir telur ayam 1 buah kentang ukuran kecil Lalu 3 sendok makan nasi Lalu bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 siung Kemudian 1,5 sendok makan wortel parut 7 biji kacang merah Lalu daun sop dan daun seledri masing-masing 1 tangkai Dan terakhir 1 sendok makan minyak goreng Bawang putih bawang merahnya kita geprek aja ya Kalau mau diiris juga boleh Lalu iris tipis-tipis daun sop dan daun seledrinya Lalu potong kentang kecil-kecil Kemudian panaskan minyak goreng dengan api kecil Lalu masukkan bawang merah dan bawang putihnya Jika sudah terasa harum lanjut masukkan wortelnya Kumis wortelnya sampai layu dan berubah warna Kemudian tambahkan 250 ml air matang Lalu tambahkan 50 ml air kaldu Fungsi kaldu ayam ini supaya buburnya itu gak hambar Dan juga ada rasa gurih alaminya Tapi kalau gak ada air kaldu pakai air biasa juga gak apa-apa kok Untuk cara buat kaldunya bunda bisa klik rekomendasi di atas ya Lalu masukkan kacang merahnya Tinggu sampai airnya mendidih ya Kemudian masukkan kentangnya juga Tunggu kurang lebih 10 menit sampai kacang merah dan kentangnya itu empuk Nah jika sudah empuk seperti ini lanjut kita masukkan nasinya ya Aduk-aduk sebentar dan diamkan sampai airnya sedikit menyusut Nah jika sudah menyusut seperti ini lanjut kita masukkan telur airnya ya Kemudian aduk-aduk sebentar dan tunggu hingga telurnya matang dan airnya itu mengental Kalau airnya sudah mengental seperti ini Terakhir masukkan daun bawang dan daun seledinya Lalu aduk-aduk lagi sampai daun bawang dan daun seledinya lagi Nah ini sudah matang sekarang kita lanjut ke proses penyaringan ya Nah karena ini untuk bayi usia 8 bulan kita pakai tekstur 50% saring dan 50% tetap saring ya 50% kita pakai bagian bawah yang sudah disaring Dan 50% lagi kita pakai bagian atasnya ya Sambil kita bantu haluskan dengan menggunakan sendok di atasnya ini Oh iya bun untuk kulit kacang merahnya kita buang aja ya Kalau bagian atasnya sudah dibantu haluskan menggunakan sendok seperti ini Dan kalau perbandingan yang sudah disaring dan tanpa saring sudah 50% banding 50% Tinggal kita campur deh keduanya Lalu aduk-aduk hingga merata Nah seperti ini ya bun tekstur untuk bayi usia 8 bulan Oke bunda selamat mencoba di rumah ya Jangan lupa berdoa dan disanjikan dengan penuh cinta Thanks for watching Assalamualaikum